Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, nama subastia, nama budaya Hai hai Jejokar, apa kabar semuanya? Oh my god, terima kasih buat kalian yang masih nge-klik video ini Selamat datang di channelnya CJ Sangwilatin Dan ini masih dalam rangkaian kayak review film-film BL Ini spesial buat kamu para Fujo Sibudansi Yang gila banget sama percintaan antara cowok-cowok cute Percintaan cowok-cowok cute, imut, manis, romantis Mungkin tidak akan kalian temukan di review BL kali ini Karena saya akan mereview film BL dari Filipina Dimana negara ini itu mereka punya ciri khas Kayak kalau misalkan bikin film BL Lebih suka mengangkat hal-hal yang real Lebih ke struggle, lebih kepada hal-hal nyata Dibanding hanya cinta-cintaan belakang Seperti film BL yang biasanya kayak imut sama imut ketemu imut Itu kayak sepertinya hanya ada di dunia fana begitu Yang jelas di film ini kalian akan disuguhi para pria-pria gagah Yang tidak segan untuk beradegan sinah Seperti bertukar ludah dan juga keringet basah Oh my god Aduh pokoknya daripada kita menahan gairah Tidak ada orang yang bisa dijama Mending mari kita lihat reviewnya berjama ah Let's go Baiklah cucokker, film yang kali ini akan CG review Berjudul Espirit The Corpse Film bertemakan LGBT besutan sutradara Filipina Aorus Salito Ini dirilis tanggal 9 November 2014 Film ini digawangi tiga aktor gagah Jesse Santos, Larbi Polikarpio, dan juga Sandino Martin Ini yang mereka berperan sebagai para perwira-perwira perkasa yang berani beradegan menantang dosa Film ini menceritakan Mayor McFavilla Ini adalah seorang pimpinan senior di sebuah sekolah perwira katolik eksklusif Yang sedang mencari pengganti posisi dirinya Dikenal sebagai pimpinan senior yang cerdas, tegas, dan juga ganas Mayor McFavilla juga dikenal paling gagah dan rupawan Yang membuatnya jadi idola para perwira binaan Abel Sarmiento Yang diperankan oleh aktor Sandino Martin Dan Chen Fujioka Yang diperankan oleh aktor Larbi Polikarpio Ini adalah dua perwira binaan Yang digadang-gadang paling mendekati kriteria untuk mengganti posisi sang mayor Syaratnya tentu tidak mudah Mulai dari ujian fisik seperti push up, sit up, dan sko jam Terus juga ujian mental yang bahkan ini tidak masuk akal Dengan kekuasaannya Mayor McFavilla ini menguji sejauh mana Para calon kandidat ini bisa menuruti segala perintahnya Tapi di sisi lain Abel Sarmiento dan Chen Fujioka Ini adalah perwira yang nekat Melakukan apa saja demi posisi yang diincarnya Ujian mental di ruang introgasi ini tidak ubahnya seperti uji nyali Keberanian dan pengorbanan perwira Abel dan Chen ini sungguh diuji Ujian permainan beraroma LGBT dengan mayor McFavilla Yang memaksa kedua perwira ini mengakui kejantanan dan ketampanan sang mayor Menjadi adegan paling horror Sang mayor ini haus pengakuan akan betapa gagah dan tampan fisiknya Dengan memaksa kedua perwira untuk mengakui kalau mereka juga ingin seperti dirinya Bahkan untuk menguji seberapa besar pengorbanan yang bisa mereka lakukan Mayor McFavilla ini sering menantang mereka untuk melakukan hal yang tidak sepantasnya Seperti membuka pakaian untuk membandingkan siapa yang paling gagah dan ganteng Apakah mereka kagum dengan badan six-packnya Apakah mereka terangsang dengan keperkasaannya Ini ujian macam apa Bahkan yang paling gila Mayor McFavilla ini juga menantang mereka untuk menunjukkan bagaimana seorang perwira yang gagah berciuman Dengan dirinya sebagai objeknya Namun ketika perwira Abel dan Chen ini hanya mencium pipinya Mayor McFavilla kesel dan langsung melumat bibir perwira binaannya dengan ganas Ini untuk menunjukkan bagaimana cara seorang perwira gagah berciuman Namun akhirnya kedua perwira pun ini membalas ciuman sang mayor dengan bergairah Karena itu merupakan sebuah perintah Ujian mental tidak berhenti disitu saja Sang mayor juga sering berkata kasar dan vulgar Seperti menghina ibu dari Chen Fujioka yang katanya menyekolahkan Chen Dengan uang hasil ibunya melonte di Jepang Sementara perwira Abel juga mengalami tekanan mental Dimana dirinya pernah dilecehkan dari kecil oleh salah satu petinggi sekolahan tersebut Hubungan perwira Abel dan Chen sepertinya lebih dari sahabat Mereka ini sering saling mengakui dan mengagumi kehebatan satu sama lain Keduanya bahkan sempat beradegan intim Ketika ujian mencari jejak dengan telanjang di hutan Meskipun akhirnya dipergoki oleh sang mayor Dan ini membuat sang mayor ini merasa harus menguji lagi kejantanan perwira binaannya Di ruang introgasi terakhir ternyata perwira Abel Sarmintolah Yang tahan dengan ujian godaan dan rayuan sang mayor Bahkan perwira Abel ini berhasil mengalahkan aduh fisik dengan sang mayor Yang akhirnya dialah yang dianggap paling pantas untuk menggantikan posisi mayor Mark Favilla Film ini sebenarnya mengkritisi pemerintah di taktor Filipina pada zaman itu Dimana para pemimpin itu suka semenang-menang memerintahkan bawahannya Terus juga menyoroti orang yang dianggap suci malah biasanya melakukan pelecehan Terus tradisi kekerasan yang turun-temurun dianggap warisan kebudayaan Dan yang paling saya apresiasi adalah ternyata Filipina Termasuk negara yang super friendly terharap film-film bertemakan LGBT Bahkan film ini juga menyebut beberapa penghargaan Good job Filipin Oke baiklah cocoknya itu adalah akhir dari review Aspirited Corpse Jadi nanti kalau misalkan kalian nonton versi fullnya Please kalian harus udah cerdas dimana bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah Dan ini anda sekedar film, hiburan So berhenti hanya di tontonan saja tidak boleh dipraktekan Oke baiklah kalau begitu saya Cicisan Belagi Terima kasih buat kalian yang sudah ngeklik video ini Eh no 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 subscribe 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 Comment film apa lagi yang harus saya review Next bye bye Bye